Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di minggu ini saya akan review dulu sebentar tentang apa yang sudah dipelajari Atau tugas-tugas apa yang sudah diberikan dari Januari kemarin sampai bulan Februari Ini masuk Februari Untuk kelas 3 nanti ini yang berwarna orange Oke dari sini pertama itu ada quiz interview Ini di TSM-A masih ada 12 yang belum mengerjakan Kemudian di TSM-B masih ada 17 yang belum mengerjakan TSM-C ada 24 yang belum mengerjakan Kemudian selain interview kemarin juga ada quiz news items Quiz news item ini kelas TBS-A ada 17 yang belum Kemudian TSM-B ada 28 yang belum masih cukup banyak TSM-C ini juga baru 1 yang mengerjakan Sorry Sudah ada 4 yang mengerjakan tinggal 32 yang belum mengerjakan Oke nanti Kalau sempat saya akan berikan rekapannya siapa saja yang belum mengerjakan Saya harap kalian tidak mempersulit diri ya Karena kelas 3 sebentar lagi lulus Kemudian kalau ternyata nanti sudah mau ujian sekolah nilainya belum lengkap Nanti kalian yang repot sendiri Jadi kalau ada tugas silahkan dikerjakan Dan semua tugas saya tidak berbatas waktu ya Jadi bisa dikerjakan kapan saja Pokoknya ketika saya harus entry nilai Kalau kosong ya terpaksa saya kosongi Oke untuk minggu ini Kemarin sudah ada beberapa yang menanyakan Remedialnya ada apa tidak Remedialnya untuk kelas 12 ini ada Kemarin sudah ada 2 quiz ya Jadi Remedy Interview sama News Items Sudah ada ini Besok kalau sudah schedule-nya per kelas ini bisa diakses Kalau belum schedule-nya ini juga tidak akan bisa diakses Oke Jadi nanti semua Remedy di semester 2 itu akan saya kumpulkan di blog yang ini Jadi ngumpul jadi satu Oke Kemudian materinya untuk minggu ini adalah necessity Necessity itu materi spoken Jadi kalian nanti tugasnya adalah membuat rekaman berpasangan 2 orang Oke kita akan masuk materinya Yaitu materi necessity Necessity itu dalam bahasa Indonesia adalah keharusan Saya tidak menemukan kata lain yang lebih gampang dimengerti selain keharusan ya Jadi mengatakan Menyatakan kita harus melakukan sesuatu Itu ada beberapa Frasa yang bisa kita pakai Disini sudah ada Be supposed to, need to, how to, have to, sama must Oke ini ada berapa Ada 5 Jadi kita nanti akan pelajari satu persatu ini Fungsinya seperti apa, have to, dipakai untuk apa Oke kita langsung saja mulai dari penjelasan yang pertama Have to Oke sebelum ke penjelasan saya akan lompat dulu Nanti di akhir Nah akan ada percakapan seperti ini contohnya Contoh skrip percakapan yang akan kalian buat bersama teman kalian Jadi berpasangan dua orang-dua orang Nanti kalau terpaksanya tidak mendapatkan kelompok Atau jumlah kelasnya yang ganjil Untuk kelas yang ganjil Nanti bisa tiga orang, tidak masalah Tapi untuk yang memilih tiga orang Berarti harus lebih panjang lagi Jadi nanti tanggung jawabnya sama-sama ada Tidak hanya satu kalimat yang lain ngomong banyak gitu Jadi dibagi rata Oke jadi goalsnya nanti kalian merekam ini Dalam bentuk MP3 Atau bisa juga video kalau mau gak masalah Nanti dikumpulkan di Google Classroom sebagai penilaian speaking Oke kita akan mulai dari expression menggunakan have to atau must Ini kalau arti yang paling mendekati itu dalam bahasa nilisanya harus Jadi yang namanya harus itu tidak punya pilihan untuk menghindar Atau tidak punya pilihan untuk menolak sesuatu Oke nanti tapi ada perbedaannya ini antara have to dan must Kalau have to itu adalah dipakai untuk kewajiban sehari-hari Misalnya dalam pekerjaan atau rutinitas Nanti kita lihat contohnya Kemudian untuk must Ini adalah Keharusan atau harus Tapi bukan terkait dengan pekerjaan atau rutinitas Melainkan dari diri kita sendiri yang mewajibkan Jadi tekat dari dalam dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu Oke jadi beda antara have to sama must Sama-sama harus tapi penggunanya beda Kalau must itu memang tekat yang kuat Kalau have to itu tentang rutinitas atau pekerjaan tanggung jawab To have to Oke cara pakainya sama have to dan must itu nanti diikuti oleh verb 1 Verb 1 bentuk asli tidak ada tambahan ing tidak ada tambahan ed nanti kita belajar itu Gampang ini karena verb 1 tidak usah menghafalkan perubahan kata kerjanya jadi lebih mudah Oke example ini contohnya Ini misalnya saya buat situasi seperti ini Ada dua orang namanya Pervin sama Sukic Pervin itu mendapat nilai 50 pada pelajaran bahasa Inggris Kemudian si Pervin ini karena jarang belajar jadi dapat nilainya hanya 50 Sementara Sukic dapat nilai 90 Dan Sukic ini tiap hari dia selalu belajar Oke kemudian Dari kondisi ini kemudian Pervin dia bilang Next semester I must study harder to get better English grade Jadi tadi must ini kan dipakai untuk tekat atau mewajibkan diri untuk mencapai sesuatu Jadi tekat dalam dari dirinya sendiri Karena dapat 50 dia bertekat akan belajar lebih kiat Jadi next semester I must Jadi bukan have to Karena kemarin Kalau pakai have to ini kan rutinitas ya Sementara dia tidak rutin belajar Jadi gak boleh pakai have to walaupun sama-sama harus Jadi dia pakainya must Karena dari dalam dirinya sendiri Tekat yang kuat dari dirinya Next semester I must study harder to get better English grade Terjemahannya Aku harus Nah Saya tegaskan lagi disini Harusnya itu harus yang seperti apa Harusnya itu wajib pakai banget Gak bisa ditawar-tawar Ini itu datang dari kesadarannya sendiri Tekat dari hatinya Aku harus belajar lebih kiat Agar nilai bahasa Inggris semester depan lebih baik Nah ini terjemahannya Kemudian Kalau di posisinya Zoukic Karena dia sudah dapat nilai 90 Kemudian dia juga selalu belajar Se-Inggris tiap hari Ini sesuai situasinya ya Jadi Zoukic bilangnya I just have to keep I just have to keep learning English everyday Saya ya hanya Harus tetap belajar Have to keep learning Have to keep Keep itu bukan menyimpan ya Tapi kita bisa artikan Lebih tepat dengan kata tetap I just have to keep learning English everyday Jadi Dia bilangnya Aku Hanya Saya sini ya Harus Tetap belajar bahasa Inggris tiap hari Karena dia Agar nilainya gak turun kan Harus tetap belajar Nah harusnya itu kan Bukan tekat yang Api-api ya itu Kalau emas itu tekatnya yang kuat Tekat yang berapi-api pakai emas Dan karena Zoukic sudah kesehariannya Atau rutinitasnya belajar ya Dia pakai have to jadinya Oke jadi Diamati perbedaannya Tidak punya emas sama have to Ini harus Tidak punya pilihan untuk menghindar Sama-sama tidak punya pilihan untuk menghindar Emas juga Tidak boleh mengolak Have to juga tidak boleh menghindar Tapi beda penggunaan Oke Nomor 2 Oke Sebelum ke nomor 2 Tadi saya sampaikan pakai web 1 ya Kita lihat web 1 yang hijau Hurufnya hijau ini Keep Tidak ada tambahan apa-apa Study juga tidak tambahan apa-apa Kalau web 2 Study misalnya jadi study Begini ini tidak boleh Atau jadi web ing Studying Begini Juga tidak boleh Ini tetap harus bentuk pertama Bentuk asli Keep juga Kalau web 2 nya jadi cap Misalnya Ini tidak boleh Atau web ing Ini juga tidak boleh Jadi tetap bentuk satu Pakai Keep Oke kita lanjut ke nomor 2 ya Be supposed to Be supposed to Ini lebih Apa Lebih Lunak Dari kata have to dan kata must Jadi saya mengartikannya Paling dekat Kalau di bahasa Indonesia itu Seharusnya Jadi menyatakan sesuatu yang perlu Untuk dilakukan Faktanya Hal tersebut Bisa jadi Dilakukan Ataupun tidak Jadi Supposed to Bukan harus Yang harus banget Tidak bisa menolak Tapi Supposed to itu Nanti bisa Ternyata Akhirnya kok tidak dilakukan Menjadi lebih Supaya lebih 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 lemah Tidak terlalu kuat Seperti mas sama have to Oke kita lihat dulu Rumusnya disini Ada kata Be Supposed To Satu Jadi nanti Be nya ini Sesuai subjeknya ya Depannya apa Bisa Is MR Atau Westworld Atau Be Tergantung Depannya apa Oke kita lihat Situasinya Ini Situasinya masih sama ya Ingat-ingat tadi di atas Yang Perfin dapat nilai 50 Zogic dapat Nilai 90 Oke Disini Yang bisa bilang Supposed to Perfin Jadi Misalnya kalimatnya Seperti ini Next semester I am Supposed to Study harder To get better English grade Nah kalau yang atas Pake must Dia berapi-api Sangat Apa Tekadnya kuat Untuk study Tapi kalau dia bilangnya I am supposed to Dia tidak terlalu kuat Sebenarnya Hanya dia sadar bahwa dia Seharusnya belajar Tapi tidak dengan tekad yang tinggi Kalau Pake Supposed to I am supposed to Study harder To get better English grade Jadi Kerjemahannya juga Saya bedakan Misalnya seperti ini Semester depan Ya Harusnya sih Aku belajar lebih kiat Ya Harusnya sih Nah ini kan Tidak Tidak terlalu kuat Jadi Kalau yang atas kan harus Wajib Pake banget Nah kalau yang ini Enggak Jadi Ya harusnya sih Jadi Lebih Lebih Lemah Daripada Must Atau have to Di atas Oke Jadi beda ya Supposed to itu Tidak terlalu Kuat Tapi sama-sama Harus K Saya artikan disini Seharusnya Tidak pake Harus Oke penggunaan Is M Arus Worthnya ini tergantung Subjectnya Depannya apa ya Kalau You Coba misalnya You Gini You tidak boleh bertemu M You itu Hanya boleh Bertemu Misalnya disini R Yang bertemu R apa lagi E Kemudian W Ya nanti Kalian bisa Sudah kelas 3 Harusnya di kelas 11 kemarin Sudah dapet Materi Seperti ini Sebelumnya Jadi kan saya kembalikan Ini I Tidak boleh ketemu R ya I hanya boleh ketemu M Ini kalau ada Pertanyaan seperti ini Silahkan Ditanyakan Bagi yang mau bertanya Lewat WA saja Oke Jadi sudah jelas ya Bedanya Supposed to Sama Have to Sama must Jadi dia lebih lemah Oke sekarang kita Lihat yang ketiga Eee Saya cek lagi Worthnya ya Masih pakai Love 1 Juga pakai Love 1 Tadi tidak ada Tambahannya apa-apa Jadi yang ketiga Juga nanti pakai Love 1 Oke Ekspresi ketiga ini O2 Bacanya O2 O2 Oke Artinya Ini yang paling mendekati ya Harusnya Bisa Oke jadi Ini Tidak terlalu kuat Seperti must Tapi ada Yang harus jadi catatan Di sini O2 itu Dipakai ketika Mengungkapkan Saran Atau menyarankan Ke orang lain Jadi pakainya O2 Seringnya Walaupun kita juga bisa ganti Pakai Suppose Itu bisa Bisa pakai Have to Juga bisa Yang lebih kuat Jadi kalau O2 sendiri Kalau kita pakai Ini Biasanya Dipakai untuk Menyarankan Jadi sarannya Juga bisa jadi Dilakukan bisa jadi Enggak Seperti Suppose Tapi Kalau suppose Itu kan Dia dari Bukan saran Tapi pernyataan Nah kalau O2 ini sama Levelnya Kayak supposed To Tapi Ya sebagai saran Rumusnya sama O2 Kemudian Verbnya masih sama Ini ya Verb 1 Oke kita coba Lihat Example-nya Ini situasinya Masih sama Kemudian Karena Pervin ini Nilainya Kurang bagus Dan Sukit Ini cukup Pandai dalam Bahasa Inggris Dia minta Agar si Pervin ini Minta ke Sukit Agar mau Membantu Belajar Bahasa Inggris Nah karena Saran Atau permintaan Bisa jadi Saran Bisa jadi Permintaan Tergantung kalimatnya Kalau kalimat ini Kan Pervin Minta Menyarankan Sukit Untuk membantunya Menyarankan sama dengan Meminta Ini kalimatnya Sukit You ought to help me To study English Sukit Kamu seharusnya Bisa kan Bantu aku Belajar Bahasa Inggris Nah seharusnya Bisa Bantu aku Belajar Bahasa Inggris Jadi ini seharusnya Bisa jadi Bisa jadi dia nolak Atau Menuju Sucu Iter itu Terserah Karena ini hanya Saran Kalau dalam kalimat ini Berarti saran yang Berarti meminta Jadi saran itu Bisa dilakukan Bisa nggak Terus dijawab Misalnya Sure why not Tentu saja Kenapa nggak Webnya masih Web 1 Sudah ini Tidak perlu menghafalkan Perubahan Webnya Oke O2 Hampir sama Selevel dengan Supposed to Tapi dipakai untuk Saran Ini contohnya Kemudian Nomor 4 itu ada Need To Need To itu Tidak Mutlak Harus Masih Seperti bisa ditawar Seperti O2 Dan Supposed to Tapi Dia memang Perlu Jadi saya disini Mengartikannya Perlu Untuk menyatakan Sesuatu yang perlu Atau seharusnya Dilakukan Nah tapi bedanya Kalau kita pakai Need To Ini Ada waktu yang Tertentu Satu Satu waktu tertentu Atau spesifik Misalnya tadi Kalau kita lihat Di atas kan Tidak ada keterangan Waktunya Misalnya Next semester I'm supposed to Study harder You ought to help me Tidak ada keterangan Waktunya atas juga Must study harder Next semester Next semester itu kan Semester depan Kita Tidak tahu Berapa bulan Belajarnya Atau sehari Atau berapa Itu gak jelas Nah kalau kita pakai Need Itu Kita bisa pakai Need Yang artinya perlu Itu hanya untuk Satu waktu Misalnya Kayak gini Situasinya Bagi yang nilainya Di bawah 60 Harus menemui Mr. Dolores Besok pagi Ini bukan kalian ya Jadi Pura-puranya aja Ini Sikit sama Pervin Jadi karena nilainya Pervin Itu 50 Berarti besok pagi Harus menemui Mrs. Dolores Si Zukic ini Ternyata Ngajakin Pervin Untuk Main Hangout Pervin Do you want to join us Hangout Tomorrow morning Pervin Mau ikut Main gak besok pagi Nah karena ada Pengumuman seperti ini Atau ada Situasi Bahwa yang nilainya Di bawah 60 Harus Menemui Mr. Mrs. Dolores Besok Oke Pervin menolak Sorry I need to see I need to Oke Ada blok kuning ini I need to Verbnya masih Verb 1 Oke See Tidak ada tambahan apa-apa I need to see Mrs. Dolores Tomorrow morning Maaf Besok pagi Aku perlu Menemui Mrs. Dolores Jadi Mengatakan Suatu yang perlu Di satu waktu Ini ada Jelas ya Waktunya Hanya besok pagi Bukan next semester Bukan next month Yang belum jelas Kapan Dan ini sudah jelas Besok pagi Satu kegiatan Di satu waktu Kayaknya Need to Need to Ini juga levelnya Tidak Se Apa Sekuat harus Sekuat Have to Sama must Jadi masih Selevelan Sama O2 Sama Supposed to Terus Tadi Apalagi O2 Seperti itu Jadi ini Tidak Harus banget Ini kan Seperti rencana I need to see Kalau di kalimat ini ya I need to see Mrs. Dolores Tomorrow morning Seperti rencana Ada kemungkinan Dilakukan Atau enggak juga Bisa saja Oke Jadi itu Perbedaannya Nanti Saya buat Ringkasan ini F2 Must Disposed to Itu selalu Bisa diikuti Verb 1 Saya buat Have to Ini yang hijau Artinya Harus ya Ini harus banget Tidak bisa menolak Ini have to Enggak bisa menolak Must Juga enggak bisa menolak Tapi kalau have to Itu untuk Kegiatan Sehari-hari Atau rutinitas Tugas Atau pekerjaan Tanggung jawab Itu pakenya have to Ketika lo must Itu adalah Ketika situasinya Lebih kawat Jadi Niatnya Atau tekadnya Kuat Jadi dia pakai Mas Yang muncul Dari dalam Dirinya sendiri Oke Ini saya edit dulu Berasal Dari Tekad Ini sendiri Nah kalau Bisposed to Ini Saya artikan Seharusnya Atau sebaiknya Jadi bisa Bisa jadi Dilakukan Bisa jadi enggak Tidak seperti Have to Sama mas Kalau Bisposed to Itu ya Kemudian Oto Ini sama Seposed to Seharusnya Jadi levelnya Tidak Kuat Tapi dipakai Hanya untuk Menyarankan Sesuatu Nid to Ini juga sama Tidak terlalu kuat Seperti Oto Seposed to Sama Oh ya Sama dua itu ya Bisposed to Sama Oto Sama Jadi Tiga Ini satu level Tidak terlalu kuat Tapi kalau Nid to Saya artikan Perlu Karena Hanya bisa Dipakai dalam Satu waktu Tertentu Oke Jadi beda ya Kalian Harus bisa Membedakan Kapan harus pakai Have to Mas Atau Pakai Supposed to Pakai Oto Atau pakai Need to Kemudian Bentuk negatif Ini sebagai Tambahan saja Tidak perlu Ada di Percakapan kalian Sebagai pengetahuan Saja Kalau Have to Itu nanti Cara membuat Negatifnya Note nya Di depannya Kemudian Sebelum Note ini Harus ada Kata Do Das Atau Did Kemudian Verb nya Tetap ya Verb 1 Artinya Tidak harus Must Jadi artinya Harus Tapi kalau Ditambahin Not Must Not Itu bukan Artinya Tidak harus Tapi Artinya Dilarang Jadi kalau Bilang You have You Do not Have to Study Misalnya Kamu Tidak harus Belajar Tidak harus Belajar Tapi kalau Nanti Pakainya Must Jadi You Must Not Study Kamu Dilarang Belajar Jadi lebih Kuat Yang ini Bentuknya Larangan Kalau ini Hanya Informasi Saja Kalau Yang Have to Kemudian Yang ketiga Cara Menegatifkan Supposed To Itu Not Didepannya Ada Di Supposed To Sudah ada Ismr Whisper Sama Ya Cuman Belakangnya Tambahin Not Artinya Seharusnya Tidak Kalau Out To Not Setelah Out Kemudian Tambahin Not Baru To Sama Verb 1 Tidak Harus Artinya Atau Menyarankan Tidak Harus Dilakukan Negatif Jadi Lawannya Saja Yang Tadi Kalau Harus Berarti Tidak Harus Kecuali Mas Ini Artinya Dilarang Kemudian Need To Juga Kalau Tadi Artinya Perlu Kalau Negatif Berarti Tidak Perlu Cara Menegatif Kannya Sebelum Mid Tambahin Not Sebelum Not Harus Pakai Duda Satu Bit Sesuai Tensis Oke Ini Hanya Untuk Tambahan Saja Tambahan Pengetahuan Sekarang Tugasnya Adalah Membuat Percakapan Buah Orang Yang Berisi Have To Tomas Kemudian Be Supposed To How To Sama Need To Rekam Dan Beri Nama Dengan Siapa Kelompokannya Itu Dengan Siapa Lalu Kirim Google Classroom Sebagai Penilaian Contoh Percakapannya Ini Di bawah Jadi Ada Semuanya Ini Must Have To Be Supposed To Ada How To Need To Jadi Semuanya Masuk Di Percakapan Kalian Ini Percakapannya Saya Sedikit Jelaskan Yang Pertama Itu Skits Melihat Pervin Kok Kelihatannya Mukanya Kusut What's The Matter Terus Pervin Jawab Next Semester I Must Study Harder To Get Better English Grade Jadi Next Semester Semester Depan Saya Harus Belajar Lebih Keras Di Pelajaran Bahasa Inggris I Only Got 15 Last Semester Karena Dia Hanya Dapat 50 Terus Kemudian Sukit Bilang Ditanya Ini How About You Terus Dia Karena Lainya Bagus Ya Dijawab Well I Got 19 90 Nilainya Bagus I Just Have To Keep Learning English Everyday Ya Saya Harus Hanya Harus Belajar Bahasa Inggris Setiap Hari Ini Percakapannya Ada Di Paling Atas Kalau Ini Saya Potong Potong Kemudian Di Bawah Di Bawah Ini Saya Gabungkan Jadi Satu Percakapan Yang Utuh Oke Kemudian Yang Selanjutnya Pervin Bilang That's Great I'm Supposed To Study Harder To Get Better English Great Next Master I'm Supposed Jadi Niatnya Tidak Sekuat Yang Pertama Kali Dia Bilang Karena Supposed To Your English Is So Great You Ought To Help Me Jadi Dia Minta Bantuan Atau Menyarankan Pervin Menyarankan Sukit Untuk Membantu Pervin Membantunya Oke Kemudian Dijawab sama Sukit Why not Karena Tadi ada Saran Untuk Membantu Dijawab Sure Why not Kemudian Dia Ngajak Main Hangout Tomorrow Morning Pervin Bilang Karena Harus Ketemu Mrs. Dolores Jadi Dia Bilang I need To See Mrs. Dolores Tomorrow Morning Nah Ini Contoh Example Conversation Kalian Silahkan Bisa Bikin Situasinya Sendiri Mau Tentang Hobby Kalian Atau Tentang Film Atau Tentang Game Misalnya Terserah Bebas Yang penting Nanti Ada Must Nya Have To Supposed To How To Sama Need To If you Have Any Question Just Text Bisa Di WA Saja Kalau Ada Pertanyaan Thank you Very Much Assalamualaikum Wr.